Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad s.a.w. berserta sahabat, kerabat, dan juga para pengikut beliau hingga hari kiamat nanti Para hadirin yang terbahagia perlu diketahui santri adalah sebutan bagi seseorang yang mencari ilmu Khususnya ilmu agama yang tinggal di pondok ke santri Para santri ini mendapatkan serotan dari masyarakat khususnya perilaku Dan terhadap sepensantun para santri karena para santri ini dianggap mendapatkan perhatian khusus Dalam rangka penanaman moral dan etika tingkah laku para santri di pondok ke santri Oleh ustadzah dan ustadzah, musri dan musripa, dan juga bapak kiai dan ibunya Kita sebagai santri harus selalu mengingat bahwa status santri yang sudah kita punya ini Harus selalu kita tunjukkan kepada masyarakat Bahwa santri itu memiliki ahlak yang bagus Apakah kembalikan nanti kalau kita sebagai santri tidak memiliki ahlak yang bagus Dan juga tidak memiliki spensantun Apakah status santri yang sudah kita punya ini Hanyalah sebuah status atau gelar yang kita punya Tapi tidak memiliki arti apa-apa Jangan sampai begitu ya Nah kita lanjut saja Pada zaman sekarang ini Kita melihat sendiri Bahwa Kebudaan dari berbagai penjulung Sangatlah berbahaya Dan jumlahnya kurang sangat banyak Mulai dari pakaian Makanan Dan juga Jumuran Semuanya bisa mengerang dan merusak ahlak para generasi muda kita Hadirin yang berbahagia Kita Sebagai generasi muda Harus bisa menjaga Menangkap ahlak Dalam kehidupan sehari-hari Seperti contoh dari Ahlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ahlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melupakan Melupakan ahlakul kalimah Yang bisa kita campau Hal tersebut Terima kasih 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 Terima kasih